Halo selamat berjumpa kembali di channel kami France family channel di video kali ini saya akan bercerita di bawah pohon durian durian lokal di perkarangan rumah kami jadi sekarang ini teman-teman sudah bulan Agustus dan di waktu-waktu inilah kami sering menunggu atau mendapatkan durian kami eh berbunga atau mengeluarkan bunga durian yang saat ini masih saya lihat ini masih seperti mata ketam kecil masih seperti bintik-bintik dan itu saya perhatikan di bulan-bulan inilah ada tanda-tanda durian baik itu durian lokal ataupun durian premium jadi sekarang saya berada di bawah pohon durian ini di dekat rumah kami ini adalah durian lokal batangnya besar sekali jadi sini sudah diberi luka sudah diluka-lukai di parang-parang ini tujuannya orang dulu supaya mempercepat buah ya teman-teman jadi durian itu lama baru berbuah kita cara merangsangnya itu dengan cara menyayat-nyayat memberi luka ini besar-besar teman-teman supaya durian itu cepat berbuah itu di usia-usia remaja atau mungkin di usia-usia 7 tahun atau 6 tahun durian lokal jadi durian lokal itu sangat lama sekali baru berbuah teman-teman dan sekarang ini kondisi pohon sudah bersih saya sudah bersihkan lihat teman-teman semuanya ini saya sudah bersihkan dan siap untuk di apa namanya dibuahkan teman-teman jadi di tujuan ini ada dua cara yang pertama tadi itu dilukai tetapi itu di waktu masih remaja tapi untuk sekarang ini kita saya gunakan pemumpukan yang baik atau memberikan pupuk jadi pupuk yang sering kita kasih adalah pupuk eh pilo slow release tetapi sekarang ini saya ganti menjadi pupuk eh apa namanya pupuk paten dan paten gold jadi paten gold itu saya beli dari teman saya dan sekarang juga saya bisa menyediakan pupuk itu karena sudah ada di rumah teman-teman dan dua hari yang lalu setelah saya membersihkan area kemun ini atau area durian ini saya sempat memberikan pupuk paten tetapi bukan durian yang ini namun yang yang disana teman-teman jadi di samping di depan rumah orang tua kami ini atau keluarga kami ini ada dua pohon yang eh sedang eh kami proses pembuahan jadi eh disini masih saya gunakan pupuk pilo sedangkan yang disana tadi itu saya gunakan paten jadi saya akan lihat perkembangannya karena tahun lalu di durian yang dibelakang saya ini buahnya banyak dan enak sekali teman-teman dan waktu itu saya juga menggunakan pupuk eh memang pupuk kedua pupuk ini adalah pupuk organik tetapi perbedaannya ini adalah pupuk pilo itu dalam bentuk bubuk dan kalau pupuk eh paten itu paten gold itu dari pupuk organik cair jadi kita masukkan ke dalam ember kita masukkan ke dalam ember sebanyak 10 airnya 10 liter lalu kita buka sasetannya kita masukkan ke dalam ember yang kita sudah eh siapkan lalu kemudian kita aduk dan kita siram di bawah pohon nah itu secara yang pertama bisa juga kita menggunakan eh apa kita langsung memakai pupuk paten dengan cara memberikan eh secara langsung tanpa mencampur air teman-teman jadi paten itu bisa kita langsung eh teteskan ke batang yang mungkin batang itu kita lukai terlebih dahulu jadi secara seperti itulah yang kita lakukan sekarang untuk eh mempermudah durian kita berbuah eh walaupun eh durian itu kita tidak berikan eh rangsang rangsang seperti itu tetapi beda teman-teman kalau kita betul serius karena memang durian lokal itu ada kalanya berbuah di setiap tahunnya ada juga tidak jadi bagaimana kalau kita eh sudah bersedia menunggu satu tahun namun eh durian sudah eh akan eh tidak akan berbuah di tahun itu jadi kita sudah menunggu ceritanya namun durian ini tidak mengeluarkan buah jadi durian lokal itu seperti itu ada kalanya tahun-tahun yang dia langkai nah durian yang saya lakukan saya berikan pupuk paten itu sudah ada sekitar dua tahun atau tiga tahun tidak berbuah teman-teman dan yang di belakang saya ini kebetulan setiap tahunnya selama saya ada di sini di daerah sini itu memberikan buah setiap tahunnya dan setelah juga saya berikan pupuk filo filo solo rilis itu juga banyak sekali buahnya teman-teman dan itulah cara sekarang beda dengan cara-cara yang dulu itu yang saya perlihatkan tadi itu dengan menyayat-nyayat batang itu adalah cara yang lama cara yang orang tua kita lakukan dahulu dan sekarang eh tanpa melakukan penyayatan kita masih bisa menggunakan pupuk alami atau pupuk organik teman-teman jadi sudah banyak pupuk yang dijual di pasar atau diperjual belikan sekarang ini teman-teman jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena durian ini atau bunga durian ini belum bisa saya perlihatkan karena belum muncul dan belum ada juga jatuh teman-teman mungkin dua satu atau dua bulan lagi ada buah ada bunga maksud saya yang jatuh jadi kita bisa lihat dan di atas pohon itu di sana di atas itu bisa kita melihat ada buah di tangkai-tangkai teman-teman yang yang sudah seperti kelereng bahkan yang sudah mekar jadi di atas sana itu bisa kita lihat ya oke jadi saya kira seperti itu cukup sekian mudah-mudahan ada membuat yang kalian ambil dalam video kali ini di dalam menunggu atau melihat durian yang di bulan-bulan ini kita tunggu berbunga oke jadi seperti itu dan ada tadi tiga cara sebenarnya dua cara tetapi ada dua jenis pupuk yang saya gunakan untuk pembuahan dan cara yang orang tua sering lakukan itu dengan cara menyayat itulah cara kami disini untuk melakukan program pembuahan dan dengan cara memberikan pupuk cair atau pupuk apa namanya pupuk organik itu kita bisa memastikan 90% durian kita itu dapat berbuah karena tujuan dari pupuk paten ini adalah membuahkan durian selain itu juga mempertahankan imun daripada durian dan pupuk paten ini bisa memberikan kita buah di luar musim teman-teman itu katanya tapi ini ini baru saya mau buktikan mudah-mudahan ada bukti yang bisa kita ambil ketika saya akan menjalani pupuk paten ini teman-teman dan pada kesempatan ini juga saya mau katakan bahwa pupuk paten ini baru pertama kali saya gunakan mudah-mudahan bisa kita lihat manfaatnya dan apa yang saya katakan tadi bisa kita capek teman-teman membuahkan durian di luar musim terima kasih sampai jumpa di video kami selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati